hai 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 semuanya di video sebelumnya saya sudah pernah review beberapa pengisinar keramik diantaranya telegrot reform atau yang tipe tele reform atau yang satu lagi yang tipe atau yibaili dan di video kali ini saya akan review pengisinar keramik yang tipe bubuk jadi berbeda ya teman-teman bahannya dengan yang tele reform baru saja saya beli toko online ya untuk harganya cukup murah sekitar Rp15.000 untuk nama dari yang bubuk ini duromik ini tele tele DM20 dan untuk cara penggunaannya pun juga berbeda ya teman-teman dengan yang tele reform atau yang telegrot reform untuk yang tele reform ini kan kita bisa lihat pada bagian kepala ini nah untuk cara penggunaannya kita tinggal buka ya bagian kepalanya terus kita arahkan ke bagian keramik langsung kita tekan dan bahannya pun berbeda namun untuk yang duromik ini tipe bubuk ya yaitu kita harus mencampurkan ke bagian air yang bisa kita gunakan untuk keramik marmer atau batu alam dan sekarang kita langsung tes untuk penggunaannya untuk wadah atau tempatnya teman-teman bebas ya menggunakan apa aja yang penting semen duromik sama airnya bisa kita buat aduk dan sekarang langsung saja kita buka ya untuk semennya dan untuk ukuran yang segini itu harga Rp15.000 itu cukup murah teman-teman karena ini banyak ya ini takarannya ini ada sekitar satu kiloan teman-teman dan ini langsung saja kita tuang ya ke wadahnya Hai nah ini isinya teman-teman lebih seperti semen putih ya atau dompul ini langsung ngebul ya teman-teman karena memang bahannya ini semen khusus untuk pengisian keramik Hai selanjutnya tinggal kita campurkan aja ya airnya jadi secukupnya aja nggak usah terlalu encer atau nggak usah terlalu kental selanjutnya tinggal kita aduk ya Hai dan ini sepertinya terlalu encer ya teman-teman Hai tapi enggak papa apabila terlalu encer tinggal kita tambahkan lagi ya untuk doromiknya dan apabila terlalu kental tinggal ditambahkan lagi airnya hai 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 seperti ini ya contohnya nggak terlalu encer dan nggak terlalu cair air agar nanti pas kita masukkan pada anak keramik itu dia lebih happy nggak belepotan ya dan sekarang langsung saja kita tes ke net keramik let's go Hai dan ini contoh net keramik yang kopong atau kosong ya bisa kita lihat ini cukup besar untuk bolongnya nah sampai bahkan nggak ada isinya ya mungkin keseringan kena air atau udah lama teman-teman untuk meratakan semennya teman-teman bebas ya menggunakan apa aja bisa menggunakan sendal bekas atau KP jadi sesuai selera masing-masing kalau saya lebih nyaman menggunakan sendal teman-teman jadi enggak tanpa modal juga gitu kan dan ini untuk cairan dari doromik ini juga enggak cepat keras ya jadi awet dia keras yang teman-teman dan sekarang langsung saja kita taruh ya pada bagian akramik Hai dan untuk teman-teman bebas ya mau langsung taruh molitwin timpah langsung terus dirapikan juga bebas atau langsung ditaruh pada bagian abak sendal KP setelah itu diratakan juga bagus jadi sesuai selera kita masing-masing aja teman-teman ini tinggal kita ratakan ya Nah sambil kita tekan-tekan agar lebih padat dan lebih mengisi ke bagian dalam nah ini enaknya pakai sendal teman-teman karena bahannya ini lebih empuk jadi lebih rapi juga dan ini untuk hasilnya bisa kita lihat ya sudah sangat padat sekali dan pada bagian ujung ini sengaja saya sisakan sedikit untuk pembeda ya Hai dan ini udah padat udah rapi bisa kita lihat perbedaannya dengan yang sampingnya ya sekarang tinggal kita tunggu sampai kering ini jam 14 sore atau jam 2 dan cairannya masih empuk teman-teman kita akan lihat seberapa lama semen dari duromik ini kering oke ini jam 16 jadi udah lewat 2 jam ya dan bisa kita lihat dari bahan duromik ini masih basah teman-teman atau dia masih empuk ya masih bisa kita gunakan kembali cukup lama juga ya untuk kering dari semen duromik ini tapi enggak papa nih kita akan tunggu ya sampai benar-benar kering dan kita lihat kembali nanti hasilnya Halo teman-teman jadi kemarin tuh saya tinggal aja ya lama sekali keringnya sampai malam yaudah saya tinggal pulang dan sekarang udah langsung keras untuk hasilnya bisa kita lihat ya ini apabila kita pecahkan itu dia seperti dampul atau semen putih itu teman-teman namun ini lebih padat dia dan untuk hasilnya ini bisa kita lihat ya daya dekat sama ketebalan ini cukup bagus ya karena bahannya ini memang semen khusus teman-teman dan apabila kita kretek itu pun juga dia enggak langsung pecah ya Hai dan apabila kita bandingkan dengan yang tele reform tentu jauh ya teman-teman dari harga serta bahan dan cairannya yang telegok reform ini lebih cepat kering dia selain itu juga tele reform ini tinggal setelah kita pegang kita tekan langsung mengisi pada net keramik namun yang untuk yang neuromic ini juga bagus selain itu juga harganya cukup murah dan sangat terjangkau terima kasih telah menonton ya